Hai Oke kali ini kita membahas Oh mengenai kuat lengk ya terlihat kuantum ya gimana yang penting juga dalam soal kubis-kubis yang berdasar dalam pemahaman maka ada material dan tutup-tutup yang berkaitan tentang kuantum bisa ya kalau enggak seharusnya ada yang setiap soal saja kita membahas ya disini pertanyaannya kita disuruh mencari gelombang brogi katanya mana gelombang brogi ini mempunyai energi kinetik dikatakan Oh energi kinetiknya itu sebesar 1000 elektrovolts ya nah disini ada compare katanya compare itu itu membandingkan hasil panjang gelombang X-ray yang punya suatu energi yang sama seperti bahasa Inggrisnya Soe pertama-tama kalau kita mau mencari suatu perbandingan atau perbandingan kita harus tahu dulu dong mencari gelombangnya pertama di mana gelombang pertama yang memiliki energi kinetik ya atau terlebih menisikan bahwa T itu adalah p2 per 2 m p2 per 2 m ini harus sama dengan apa harus sama dengan energi kinetiknya jadi kita mau meninjau terhadap suatu energi kinetik daripada gelombang yang pertama itu adalah 1000 elektrovolts 1000 elektrovolts 1000 elektrovolts ini kalau misalkan kita ubah ke dalam bentuk Joule maka kita akan mendapatkan maka sekitar hasil berapa 1,6 kali 10 pangkat minus 16 Joule ya udah setelah ada tetapnya gampang kita kita lihat ribu aja tetap ada bentuk Joule kalau mau diubah ke dalam Joule nah jadi kita dapat nih energi kinetiknya itu kalau kita ubah ke dalam bentuk Joule adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 16 Joule nah jadi kita selanjutnya bisa mendapatkan nih kalau kita tidak mendapatkan tetap kita bisa mendapatkan panjang gelombang pada gelombang yang pertama di mana panjang gelombang itu berdasarkan planks mengetahui apa planks memberikan suatu rumus itu di definisikan sebagai konstanta planks dibagi P momentum atau 2M atau balik dengan apa elektrokinetik ya jadi kita akan mendapatkan hasil ya selanjutnya apa kalau kita mau mendapatkan hasil ya udah sustitusikan H itu kan tetap panjang yaitu 6,6 dikali 10 dipangkatin dengan minus 34 Joule second kita bagi dengan H H itu kan eh sorry kita bagikan dengan 2M ya 2 dikali 9,11 dikali 10 pangkat minus 31 kg kita kalikan lagi dengan 1,6 kali 10 pangkat berapa minus 16 ya kayaknya 16 Joule nah ini kita buat pangkat setengah akar karena atas itu kuadrat ya nah jadi selanjutnya kalau kita solusikan secara kalkulasikan kalau kita kalkulasikan kita akan mendapatkan hasil panjang gelombang daripada suatu panjang gelombang yang memiliki energi-energi 1000 volt itu sebesar berapa 0,390 0,39 dikali 10 pangkat minus 10 meter atau kalau kita mau mengubah ke dalam bentuk Armstrong kita akan mendapatkan sekitar 0,39 Armstrong nah itu yang pertama nah jadi kita udah mendapat nih panjang gelombang daripada suatu energi kinetik yang adalah sebuah elektron volt itu sekitar 0,39 Armstrong ya easy nah sekarang kita akan mencari panjang gelombang dari X-ray ya seperti ini kita udah tau kan bahwa energi itu kan sama dengan konsantre plank dikali kecepatan saya bagi lombang atau kalau kita buat energi itu didefinisikan sebagai hc per lambda hc per lambda nah kalau kita mau mencari lambda itu alatnya kita akan buat sekitar seperti yang tadi ya hubungan seperti energi kinetik ini sekitar 6,626 dikali 10 pangkat minus 34 Joule sekund kalau sangat lengk dikali kecepatan cahaya kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekund kita bagi dengan lambda ini yang dimana kita dapatkan hasilnya adalah 1,6 x 10 pangkat minus 16 Joule 1,6 x 10 pangkat minus 16 Joule sekund nah sorry bukan lulusan Joule nah selanjutnya kita mau melakukan satu kalkulasi hitung ini kalau kita mau mengubah ke 12 meter itu sekitar 12,42 dikali 10 pangkat minus 10 meter atau kita kalau mau mengubah ini ke dalam bentuk Armstrong kita akan mendapatkan hasil sekitar 12,42 Armstrong nah jadi kita dapatkan panjang lombang ini kalau kita mau bentuk ke dalam bentuk meter ke Armstrong kita akan mendapatkan 12,42 ya nah pertanyaannya apa? bandingkan panjang lombang X-ray dan energi yang diketahui bahwa mempunyai energi kinetik so kita akan mendapatkan hasil lambda lambdanya adalah panjang lombang X-ray gelombang X-ray kita bagi dengan panjang lombang Broglie ya di mana diketahui kan panjang lombang Broglie ke-1 elektrovolt ya lagi genetiknya ya ya udah panjang lombang X-ray diketahui 12,42 kalau kita mau mengubah ke dalam bentuk Armstrong perbandingannya ya 12,42 Armstrong per 0,39 Armstrong ini perbandingnya sudah kita dapat ya di mana ini merupakan panjang lombang X-ray dan Broglie kalau kita analisannya lebih panjang ya X-ray ya daripada Broglie ya di mana kalau kita mau proses lagi kita corek, kita corek, kita corek dulu sebagai 5,42 itu sekitar 31,85 perbandingannya ya panjang lombang perbandingan X-ray dan Broglie oke nah itu untuk yang membandingkan problem yang membandingkan panjang lombang seperti isi-isi ya isi next nah kita selanjutnya ada soal disini di mana better mind better mind to the Broglie wavelength of anele-elektron jadi kita disuruh mencari panjang lombang anele-elektron yang mempunyai suatu percepatan potensial di mana percepatan potensial ini dikatakan adalah 100V dan 200V ya panjang lombang disini dikatakan ya yang pertama sebenarnya gak bergembang aja nah yang pertama ini katanya dicari panjang lombang yang mempunyai potensialnya yaitu sekitar 100V ya ini ya pertama kita proses so kita masukkan saja nih kalau misalnya dicari 100V elektron volt elektron volt ini ya yang pertama kita harus tahu menghubungkan terhadap sama momentum itu sekitar P2 per 2m ini dikatakan adalah 100 elektron volt 100 elektron volt atau kalau misalnya kita ubah ke dalam Joule itu adalah 100 jadi kali 100 elektron volt kita kali dengan 1,6 x 10-19 ya kalau misalnya kita mau buat Joule ini kan Joule per elektron volt kan ini kita berdoa jadi kita mendapatkan satuan Joule itu sekitar berapa 1,6 x 10-17 Joule jadi kita dapatkan P2 divided by M itu adalah 1,6 x 10-17 Joule kalau kita mendapatkan P2 nah kalau kita mendapatkan P2 langsung saja kalau kita mau mendapatkan P2 ya sudah P2 adalah 1,6 x 10-17 Joule kita 300 kita akarkan yang kedua Kita akarkan 1,6 x 10 pangkat minus 17 x 14,2 x 10 pangkat minus 13 kg Jadi kalau misalkan kita kalikan terus kita akarkan Kita akan mendapatkan hasil sekitar 5,39 x 10 pangkat minus 24 kg m2 Persekut Kita akan mendapatkan p-nya atau momentum-nya Nah itu untuk apa yang pertama Jadi kalau kita sudah mendapatkan momentum Kita bisa menghubungkan ke dalam lambda Kita bisa menghubungkan ke dalam lambda So, kalau kita bisa menghubungkan ke dalam lambda Kita bisa menghubungkan ke dalam lambda Itu di definisinya sebagai konstantap leng Kita bagi momentum Konstantap leng Kita ketahui 6,62 x 10 pangkat minus 34 Joule sekund Kita bagi dengan momentum yang kita dapat Itu 5,39 x 10 pangkat minus 24 kg m2 sekund Nah, kalau misalkan kita bagi lambda ini Kita akan mendapatkan hasil berapa sekitar 1,2 1,28 x 10 pangkat minus 10 Kalau misalkan meter ini Kalau kita bentukkan amfron kita kalikan pangkat 10 Nah, jadi kita dapatkan sekitar hasil 1,128 amfron Kalau misalkan panjang gelombang ini Dari meter berbentuk amfron So, kita dapatkan panjang gelombang Untuk apa sih namanya? Yang 1,128 amfron ya Nah, kita mau mencari energi panjang gelombang yang 200 volt Untuk yang kedua ya Nah, kita tahu seperti present tadi Bahwa P2 itu adalah Eh, P2 per 2 M Itu adalah 200 elektrovolts Seperti secara tadi Alakabang Atau kita dapat hasil seterah 3,2 x 10 pangkat minus 17 Joule Ya kan? Nah, ini kita dapatkan P Kita dapatkan P Ya sudah Kita akarkan Ini kita kali kedua Jadi, P adalah akar Seperti ini adalah 2 Dikali 9,1 Dikali 10 pangkat minus 31 Berapa? Kilogram Dikalikan dengan 3,2 x 10 pangkat minus 17 Ini Kalau kita kalkulasikan Terus kita dapatkan 7,6 Kali 10 pangkat minus 24 kilogram meter per sekund Kalau eksponensial Nah, seperti secara tadi Lambda itu adalah berapa? Upper P ya Ya sudah Kita dapatkan Sudah ada Dapat P Lambda nya F Hanya sudah ada Itu tertetapan rank Di 6,626 6,626 x 10 pangkat minus 34 Joule Sekund Kita bagikan dengan 7,632 x 10 pangkat minus 24 kilogram Ya sudah Kita dapatkan sekitar 0,868 x 10 pangkat minus 10 Kalau misalnya ada ubahkan Ada 4,630 x 10 pangkat minus 1,630 x 10 pangkat minus 10 pangkat minus 10 pangkat minus 608 x 10 pangkat minus 10 pangkat minus 10 aqui Father P So, kita baru dapatkan hasil Untuk elektro-elektro volt Ini panjang lombangnya itu adalah Untuk yang 100 volt 1,128 Untuk panjang lombang yang 200 volt Adalah 0,8668 Jadi dari sini kita dapat menyebutkan Bahwa panjang lombang Yang dimana Potensial ini Lebih rendah Ini memiliki suatu panjang lombang yang lebih tinggi Dibandingkan apa Potensial yang tinggi Akan menghasilkan panjang lombang Seperti itu kesimpulannya Next 2.3 Kita akan berbahas Ini akan kita kaitkan Tentang relatifitas 2.3 Ini sangat unik Menarik Nah Menarik sama disini Ini ada pertanyaan The electron scattering experiment gives the value To times dance Power minus 15 meter Jadi elektron ini Experimen elektron Mempunyai suatu nilai sekitar 2 kali 10 45 meter Dan ini Untuk radius nukleus Kalau nilai sepertaruhkan inti Salah satu inti daripada atom Nah disini mengestimasikan Bahwa elektron ini memiliki energi Yang dimana digunakan Untuk eksperimen Jadi kita mencari Nilai Apa Energi ini Ya Energi Energi ini Dimana kita harus menggunakan Relative specific expression Nah jadi begini Kita kan disini mencari Bagaimana sih Elektron ini melakukan eksperimen Dan terus kita akan tahu Bahwa Dalam suatu panjang lombang The Broglie Elektron ini harus kita gunakan Dalam bentuk 4 kali 10 pangkat minus 15 meter Kalau misalkan panjang Broglie Broglie Well Itu kan sekitar berapa sih 4 kali 10 ya 4 dikali 10 Pangkat minus 15 meter Nah jadi Untuk kalau misalkan kita mencari Terhadap diagram Sorry diameter atom Kita akan mendapatkan energi genetik Nah Energi genetik Itu dibedisikan sebagai Energi Dikurangi M Awal square Dikali C square Atau kita akan mendapatkan Hasil Ini P ini akan disambah dengan Susara apa bentuk Akar C square P square Ditambah M awal square C pangkat 4 Dikurangi Dikurangi M M Zero square Dikurangi dengan Sipangkat 4 Sisi square B square Tambah M Zero square Sari 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 Ini T T Sisi square Sisi square Atau gila Jadi kita akan mendapatkan hasil Sekitar Akar Sisi square Sisi square Sisi square Tambah M Zero square Sisi pangkat 4 Dikurangi M Zero Sisi square Ini kita akan menyamakan Selanjutnya kita akan melakukan suatu pengkuaratan Agar kita menghilangkan akarnya seperti ribu Sehingga kita akan mendapatkan hasil T Jadi ditambah M0 C square Kita kuadratkan Ini akarnya hilang Atau C square P square tambah M0 square Si pangkat dapat ini kan kita kuadratkan ya Nah jadi kita akan mendapatkan hasil Sekitar berapa? Kalau kita mau mencari perbandingan Buka perbandingannya Jadi kita dapatkan hasilnya M0 square Si pangkat 4 Dikali 1 plus T Dibagi M0 c square Ini kan dikuadratkan Akan sama dengan c square P square Ditambah M0 square Si pangkat 4 Dibagi 1 Jadi kalau kita cek Mencari nilai momentum Kita akan mendapatkan Memalikan Agar kita mendapatkan Sisi square Sisi square P square Adalah M square Awal Si pangkat 4 Kita alihkan Dengan 1 ditambah T per M0 C square dipangkatin 2 dikurangin 1 jadi kalau kita menadapkan P square maka kita akan melakukan suatu akar kuadrat jadi P nya kita akan dapatkan sekitar M0 C dikali dengan 1 ditambah T dibagi M0 C square pangkat kuadrat dikurangin 1 pangkat setengah jadi kita bisa menghubungkan bahwa diketahui bahwa tadi divisi bahwa P itu adalah M0 C ini terus kita tahu bahwa P ini kita tahu nih bahwa P ini punya definisi sebagai H square per lambda square so kalau kita mendefinisikan ini kita akan mendapatkan hasil bahwa H square per lambda square itu M square dikali M0 square C square 1 ditambah T per M0 square dikurangin 1 jadi kita dapatkan square atau kita melakukan suatu kuadrat ya akan kita kuadrat-kuadrat ini kita tekan ke arah sini di mana kita akan dapatkan hasil melawan suatu kuadrat 1 ditambah T per M0 C square square 8 square dibagi lambda square M0 square C square minus 32 positif jadi 21 atau kita akan mendapatkan hasil satu ditambah ini kita akan terhadapkan hasil sekitar kita sederus-sederuskan bahwa ini konsantan teplai ya 6,6626 kali 10 pangkat minus 34 juta sekot dikwadratkan kita berbagi dengan 116 kali 10 pangkat minus 30 dikali-kali 9 0,111 kali 10 pangkat minus 31 dikwadratkan ya dikwadratkan dikali dengan kecepatan cahaya 3 juta ya 3 kali 10 pangkat 8 pangkat 2 nah ini 1 tambah T per M0 square ini kita akan mendapatkan hasil kalau kita kalkulasi kita sekitar 3,6 3,6 73 3 kali 10 pangkat 5 nah jadi kita sudah dapat nih 1 tambah T nya ini 3,66 selanjutnya kita tapus ya tapus sebentar tapus main ini oke 3,6 2,6 3,6 3,6 4,6 5,6 5,6 5,6 6,6 eh 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 dari 3,67 terdapatkan jadi terdapat depan bandingkan artinya nilai t itu tidak berapa 605 ya 605 di kompas 1 dikali kan dengan FM 0 siswa kalau kita masih ngomongkan suatu puruk-puruk agar bisa berbapak TNN di sini akan satu-satunya berpikir kalau kita bisa berbicara kita dapatkan berasal maka gitu loh apa ya ya udah kita ngomong-ngomong sesuatu hidup sikar agar kebanyakan energi netik jadi terlihat khusus lima koma satu kali 9,11 kali 10 lupa koneksi ke satu kilogram dikali-kali kecepatan saya ini dimana ini kalau-kalau kita melakukan suatu hal ini patah-patah bisa kita artikan kan kalau kita bisa melakukan perubahan dan mengetahui bahwa konstannya 1,6 kalau misalnya kita bekerja dalam elektrofold kita harus berbagi dengan ini bagi 1,6 kali 10 pakat minus berapa itu 19 juh agar kita mengubah ke dalam bentuk elektrofold ini masih 7 juh jadi t-nya kita akan dapatkan hasil berapa 310 kali 10 pakat enam elektrofold atau kalau misalkan kalau kita ubah ke dalam bentuk kalau kita mau ubah ke dalam bentuk bentuk kita harus dapatkan hasilnya yaitu 310 megaelektrofold agak gampang gampang ya ya isi-isi jadi gini kita itu harus mencari apa-apa namanya kan eh hubungan-hubungan disini ya ini juga harus bolak-balikkan bagaimana sih kita mau mengubah elektrofold melektrofold mengubah baju ke dalam bentuk elektrofold langsung gampang kawasnya atau gini secara kemudiannya kita puluh kita perlu hitung step-stepnya dulu Hai jadi gini pertama-tama kita harus tahu bahwa elektrik-netrik itu kan selesai eh dikurang M0 sisi-seriesya Hai ikat atau nilai energi ini tetap pandangkan akar fiscicuer fiscuer kita BNF0 square sisi tangkat 44 jadi kita akan mendapatkan kita hasil akar siswa lebih selesai tambah M0 versi 4-4 gitu kalau dikurangi M0 versi square ya sudah kalau kita mau mendapatkan agak akar ini lah kita kuadratkan sehingga nanti hasilnya kita akan dapatkan P karena kita dapatkan P ini adalah mc 1-1-4-t per M0 c square pangkat 2 dikurangkan 1 ini pangkat setengah nah jadi P ini itu kan sama sama dengan square per lambda square ya udah nilai-nilai ini terus ikan kesini nanti kita akan dapatkan hasil apa dengan tutup diselesaikan dapatkan hasil sekitar 3,67 x 10 maka 5 untuk apa untuk mendapatkan hasil 1-2-4-t per M0 sisi square ini nih ya kan nah jadi kalau kita selesai mendapatkan hasilnya sebagai 3,67 untuk ele-ele pariol ini atau bukan-bukan bersama ini jadi kita dapatkan td atau ini kalau kita selesai sangat gampang ya td adalah 3,67 x 10 50-65 x Dr sebentar bahwa kita kali-alikan M0 sisi square kembali kita kali-alikan waiver kekurangi satu krep 163 ya ya bisa saat-saat beberapa satu udah-udah sudah sudah sih ke M0 dan softwarenya 3 kita dapatkan Tipe itu sesuatu semalunya 496 dikali 10 angkat 317 Joule kita Joule ini kita akan buat agar mendapatkan sekitar elektrovol di mana kalau misalnya dulu kita kalikan dengan 10 sorry 1,6 dikali 10 angkat minus 19 nah jadi nilai-nilai ini kalau kita mau ubah-ubah dalam bentuk 10 angkat 19 kita kalahkan 310 kali 10 angkat elektrovol kalau misalnya mau ubah dalam bentuk volt kita kalahkan elektrovol ini dengan 10 angkat minus 19 eh sorry kita kalahkan 10 angkat 6 atau kalau 310 Mbps next hai 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 saya mau berbicara ini kita terus mencari rasio panjang gelombang elektron dan proton ya di mana yang pertama sama ini ketahui bahwa sama kinetiknya sama aja ya kalau kita buat bahwa nl-nl-kinetik sama dan yang kedua nl-nlinenetik elektrovolts dan Kiki HNPI itu adalah kata elektrovolts elektrokinetiknya so gini kan juga sudah mencari rasio dan proton eh rasio panjang-anjang sama-sama yang pertama katanya adalah sama ketiknya jadi gini kalau selesai sama ketik per akar 2 M2 T2 yaudah perbandingannya labda 1 per labda 2 yaitu adalah akar M2 T2 per M1 T1 kalau misalkan elektron yaudah gini labda elektron dibagi dengan labda proton kita struktur sikan nilainya itu sekitar 1836 masa se-elektrovol dikali T dibagi masa elektrovol dikali T sama seret-seret kita toret itu sekitar 1836 perbandingannya kalau akar 1836 kita dapatkan 42,85 jadi perbandingan panjang lombang satu dari elektron-roton adalah 42 kali dimana lebih kecil panjang lombang lebih panjang elektron lebih panjang daripada ini kita dapatkan hasil berbandingannya 42,85 ya Terima kasih ingat nih jadi nanti kita dapatkan perbandingannya itu ada sekitar 2 kali 4,2,5 perbandingannya itu nah itu yang apa sih? yang sama kata tanya energetiknya sama nah selanjutnya kalau misalkan energetiknya sama kita bisa menantangkan pertanyaan yang kedua pertanyaan yang kedua pertanyaannya diketahui bahwa perbandingan energetiknya itu 1,2,4 dan 100所以 tepuknya untuk 2 D2 adalah 1000 elevation D2 adalah 100 elevation 3600 dikali-kali 400으면 dibagi-bagi dengan seribu Hai ini kalau-kalau kita coret-coret akan selesai selesai sama gila berdasarkan mali malima Hai kampang-kampang gampang gampang Hai ekspor 25 dari konsep berbandingan yang berbandingan Hai Oh oke tak gampang hai 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 harikasi urus otak rápido di sini kita motor itu digunakan untuk masyarakat tentang pesaran model atau atomik ya nukle jika dia penukulnya adalah 10-15 meter dan mempunyai perbandingan dari netik prototosnya itu adalah suatu apa sih apakah si teknologi ini kita akan menggunakan disuruh mencari dengan membandingkan dengan menggunakan contoh ekspresi aktivistik jadi jadi saat prototosnya ini berbindah dengan kecepatan kita akan menggunakan suatu atau kita akan mencari suatu ekspresi aktivitas nukleus ini dimana merupakan suatu panjang gelombang-gelombang diri gitu loh yang di mana kita dapat suatu terbatas terhadap suatu penganci nukleur itu jadi begini panjang gelombang-gelombang diri pada prototos ini itu sangat apa namanya guansang ya memiliki panjang 10-15 meter yang dimana kita anggap bawa yang lebih tinggi T dan kita anggap juga relatifnya B jadi kita bisa buat kalau bersama momen itu kan seperti ini P itu kan M0C akar dikurang-kurangnya satu kan kalau mau momen itu kan terus kita tahu bahwa nilai lambda itu adalah HP itu seperti itu loh nah jadi langsung bisa disikatnya nilai h2 perlambra square itu adalah m2 M0C-square dikali-kali dengan satu-satu tambah-tab per mm0 c2 kan pangkat dua nih dikurangin satu atau kita-kita mendapatkan mencetuskan nilai-nilai lambda disusikan nilai masa awalnya disusikan nongkau tepleng-nongkau tepleng-nongkau tepleng dan sini nongkau tepleng-nongkau tepleng dan sini nongkau tepleng-nongkau tepleng dengan cara-cara apa sih namanya atau gini nih secara apa-apa Hai tutus-tutusikan saja lah gitu loh susu-tutusikan atau begini lah intinya caranya tahu ya kalau misalnya lebih-lebih mudahnya seperti sama-sama tadi ketahui sama-sama kita H square dibagi lambda square adalah m0 square c square 1 tambah t m0 c2 angkat dua dikurangin satu nah jadi kita tambahkan satu kan square per lambda square ditambah satu ada m0 square c2 1 2 tambah t per m0 c2 gitu nah jadi kita bisa melakukan suatu akar kita bisa melakukan suatu akar kita bisa melakukan suatu akar kita bisa dikasih satu tambah t per m0 c2 dan ada akar atau gitu kata per lamba square ditambah satu dibagi-bagi dengan MF0 square C square nah kita kalikan lagi dengan ini kalau kita kali silangkan bisa habis-habis nih kan gitu jadi nanti kita dapatkan 1 tambah t seginilah lebih mudah akar tabu-tabu saja kan nih tapi ya selesai tambah t itu terhasil perlahan-lahan square tambah satu dikali-kali dengan MF0 square eh ini kan dibagi-bagi MF2 ya jadi kan nanti habis hasilnya kan atau gimana ya ini sudah ada ada kita hapus nih ini loh MF0 square satu-satu tambah t adalah akar hasil-hasil perlahan-lahan square tambah satu jika MF2 dikali MF2 dikali habis jadi kita dapatkan nilai t adalah akar hasil perlahan-lahan square tambah satu dikali-kali 1 disituisikan nilai h-h-situisikan nilai nilai lambda nanti kita dapatkan hasil nilai t itu sekitar berapa yang lebih mudah yang lebih mudah 9,8 9,12 ya kali 10 pangkat kata-kata 11 juh juh kalau misalkan kita mau mengubah energi-energi dalam bentuk elektrovolts atau megaelektrovolts kita dapatkan hasilnya kita bagi dengan 6,6 ya 6,1,8,2 megaelektrovolts 6,6,8,1,1,2 megaelektrovolts jadi begitu-begitu sangat isi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih